Hai jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Masha'ala syarana Muhammad walau syarana Muhammad seperti di video yang sebelumnya di part 2 saya sudah mengkonfigurasikan Hai mengel ya temen-temen IP firewall mengel di sini sudah sudah kita konfigurasikan bagaimana cara menambahkan untuk mak connection Hai serta makpaket pada staff ruang guru dan tamu Oke langkah selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan Q3 nya temen-temen untuk manajemen bandwidth hirarkinya caranya sangat gampang sekali ya temen-temen langsung saja pada Q3 di sini kita klik at kita tambahkan untuk nama di sini terserah mau dibuat nama apa ya temen-temen ini cuma tanda pengenal saja bisa kita buat nama parent download Hai juga bisa beren Hai download Hai global seperti itu Hai lalu pada parent disini kita arahkan ke arah hot interface lokalnya yaitu bridge LAN ya temen-temen lalu untuk parent disini Hai kita cuma menambahkan Max limit jadi tidak menambahkan limitnya temen-temen jadi sini kita tambahkan maksimal limitnya saja supamanya kita buat maksimal limitnya 10 Mega Oke kemudian kita klik klik play kita klik Oke lalu langkah selanjutnya kita akan menambahkan untuk childnya ya temen-temen di sini kita boleh membuat child untuk download terlebih dahulu atau upload terlebih dahulu supamanya kita akan membuat parent Hai uploadnya terlebih dahulu ya temen-temen caranya kita tambahkan kita klik at Hai pada name disini karena kita akan membuat parent upload maka disini kita ganti menjadi Hai upload Hai global Hai kalau untuk upload parent disini kita arahkan ke out interface yang menuju ke sumber internetnya ya temen-temen yaitu ether 1 master internet langsung saja disini kita arahkan parentnya menuju ke hater 1 master internet kemudian untuk Max limitnya disini kita buat juga sama 10 Mega Hai untuk limitnya tidak diperlukan ya temen-temen pada parent utama indumnya kemudian kita klik apply kita klik Oke disini kita sudah membuat parent download global dan parent upload global ya temen-temen selanjutnya kita akan menambahkan cell pada downloadnya temen-temen langsung saja disini kita klik at pada Q3 lagi kita klik Hai disini kita akan menambahkan untuk staff download terlebih dahulu ya temen-temen caranya disini kita klik saja kita namakan terserah sesuai dengan topologi jaringan temen-temen masing-masing temen-temen akses akses download Hai seperti itu Hai lalu padan parent disini kita arahkan ke parent download global yang sudah kita buat di atas sini ya temen-temen parent download global kemudian untuk paket mark disini kita arahkan ke Hai paket staf Hai download staf ini ya temen-temen download staf lalu pada priority disini sesuai dengan topologi kita kasih priority 1 ya temen-temen priority 1 Hai lalu untuk Hai limit ad-nya disini kita samakan ya temen-temen Hai 2 mega Hai lalu Max limitnya disini 10 mega Hai kemudian kita klik ke play tak klik Oke disini sudah selesai Hai selesai kita membuat child untuk staff access download ya temen-temen kemudian kita akan membuat child download ruang guru atau laptop Hai caranya juga sama kita klik at pada q3-nya disini untuk namenya disini kita ganti menjadi Hai ruang Hai guru Hai download Hai untuk parentnya juga sama menuju ke parent download global lalu pada paket mark disini kita arahkan ke paket mark yang sudah kita buat pada mengel tadi ya temen-temen Hai disini kita pilih paket download ruang guru Hai lalu untuk priority nya disini kita buat 2 sesuai dengan topologi kita ya temen-temen priority nya 2 lalu untuk untuk limit ad-nya juga sama 2 Mega dan Max limitnya 10 Mega nanti tinggal disesuaikan dengan topologi jaringan temen-temen masing-masing ya temen-temen memiliki maksimal limitnya berapa maksimal limit Hai kemudian kita klik play kita klik ok Hai angka selanjutnya kita akan membuat download will and satunya ya temen-temen untuk membuat child download will and satu share ketamunya caranya juga sama pada q3 kita klik at pada name disini kita isi untuk Hai tamu akses download Hai lalu pernya disini juga sama pernya ke download global lup paket marksnya disini kita arahkan ke paket dulu tamu lalu pada priority disini kita buat tiga seperti topologi kita tiga priority-nya temen-temen lalu untuk limit ad-nya juga sama 2 Mega dan Max limitnya juga sama 10 Mega kemudian kita klik apply kita klik ok langkah selanjutnya kita akan membuat child upload tiap ruang guru tiap akses tamu dan staff aksesnya temen-temen caranya juga sama pada q3 disini kita klik ad-nya untuk namanya disini kita ganti saja menjadi staff upload seperti itu ya temen-temen Hai staff Hai upload Hai lalu pernya disini kita arahkan ke parent upload global lalu paket marksnya disini yang kita arahkan ke arah Hai paket upload staff ini ya temen-temen paket upload staff lalu untuk priority-nya disini kita sesuaikan dengan priority yang sudah kita konsep sesuai dengan topologi yaitu priority-nya satu ya temen-temen atau bisa juga untuk up priority upload itu dibuat 8 disamakan semua nggak apa-apa tapi ini supaya terlihat sesuai dengan topologi kita arahkan saja kita ganti menjadi priority-nya satu Hai lalu untuk limit ad-nya disini sumpahnya juga sama 2 Mega Hai dan Max limitnya juga sama 10 Mega Hai tak klik apply Hai tak klik ok langkah selanjutnya kita akan menambahkan untuk ruang guru upload ya temen-temen Hai caranya juga sama kita klik at saja disini kita ganti namenya menjadi ruang Hai guru Hai upload Hai lalu pernya disini kita arahkan ke parent upload global lalu mark paketnya disini kita arahkan ke paket upload Hai ruang guru paket ruang guru upload ini ya temen-temen lalu untuk priority-nya disini dua Hai ad-limitnya disini dua Mega Max limitnya juga sama 10 Mega Hai lalu kita klik apply Hai tak klik ok terakhir kita akan membuat Hai channel untuk upload tamu ya temen-temen caranya juga sama kita klik at disini kita ganti namenya kita akan menjadi tamu akses Hai upload Hai lalu parentnya disini mengarah ke parent upload global paket mat-matnya disini kita arahkan ke paket tamu upload Hai lalu untuk priority-nya tiga limitnya 2 dan Max limitnya 10 juga sama Hai tak klik play kita klik ok ok sampai disini kita sudah selesai mengkonfigurasikan Hai hirarki manajemen bandwidth menggunakan Q3 ya temen-temen Hai disini Hai syarat untuk hirarki ini berjalan sesuai dengan priority-nya maka Max limit yang terdapat pada parent global ini totalnya 10 Mega maka total untuk limit at tiap klien ini kalau di jumlah tidak boleh melebihi Hai kapasitas Max limit pada parent global ini ya temen-temen pada parent download global ini yang ini Hai jadi ini limitnya 2 ditambah 2 ditambah 266 berarti kan dia tidak melebihi kapasitas Max limit yang terdapat pada parent download global maka disini priority-nya akan berlaku tapi kalau sempurna disini kita Hai melebihi kapasitas parent download global maka priority-nya tidak berlaku ya temen-temen sempurna disini Hai untuk staff disini Hai nih limitnya sepamanya 7 Mega Hai nah Hai 7 ditambah 2 9 ditambah 2 11 jadi melebihi kapasitas parent download global pada Max limit ini maka priority tidak berjalan ya temen-temen kanya untuk supaya priority-nya berjalan sesuai dengan konsep yang kita terapkan maka total limit at disini tidak boleh melebihi kapasitas parent download global ini Max limitnya Hai kan disini kita ganti menjadi dua Hai ke langkah selanjutnya kita akan melakukan tes pengujian aksesnya ya temen-temen Hai caranya disini saya sudah menkonfigurasikan untuk ether2 mengarah ke router totaling dengan SSID staff akses ini ya temen-temen Hai di sini untuk pengujian staff akses ini saya akan menggunakan smartphone saya ya temen-temen kemudian untuk yang ke laptop saya akan konfigurasikan menggunakan IP ini 192.168.50.2 langsung saja pada laptop saya akan konfigurasikan konfigurasikan menggunakan IP 50.2 ya temen-temen Hai ke kita coba pada laptop kita kita setting 50.2 Hai g192.168.50.2 Hai subnet mask nya 255.255.255.0 karena disini saya menggunakan slash 24 default gateway-nya juga sama 192.168.50.1 untuk preferred DNS nya kita samakan saja 192.168.50.1 titik 50.1 kita klik Oke kita klik Oke kita klik close kita tutup saja Hai ke disini untuk Hai untuk ruang guru download sudah saya tanam IP ke laptop ya temen-temen di sini terlihat sudah ada pergerakan Hai tak coba speedtest lebih dahulu Apakah sesuai dengan Hai manajemen bandbit kita kali ini Hai kita coba hai 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 biaya biasanya menggunakan CBN oke ini kita coba kita lihat apakah sesuai dengan topologi kita ya teman-teman untuk ruang guru downloadnya disini terlihat sudah merah oke sesuai dengan konsep ya teman-teman 9 MB untuk untuk ruang guru downloadnya 9 MB kita coba lihat untuk ruang guru uploadnya oke 10 MB ya teman-teman mendekati 10 MB nah sekarang kita akan melihat perbandingan perbandingan menggunakan akses WLAN 1 share ke akses tamu ya teman-teman disini untuk share ke akses tamu tadi sudah kita konfigurasikan menjadi tamu akses ini yang ini nanti tamu akses ini saya akan coba menggunakan HP saya ya teman-teman nanti saya akan rekam menggunakan HP yang saya akan tampilkan ke layar laptopnya nanti oke teman-teman disini untuk tampilan HP saya saya coba scan terlebih dahulu ya teman-teman coba-coba masuk dan konfigurasikan ke atau saya konekkan ke tamu tamu akses ini ya teman-teman tamu akses ini kita pilih kita masukkan ke atas sandinya tadi yaitu masuk masuk aja kita coba hubungkan oke kita cek saya mendapatkan IP berapa oke benar ya teman-teman disini saya mendapatkan IP 60.253 ini ya teman-teman berarti sesuai dengan konsep yang kita sudah buat yaitu IP pool ini 60 titik sekian ya teman-teman oke kita cek lagi konfigurasi pada pada IP firewall disini ada kesalahan IP ya teman-teman disini ini mana tadi tamu oke ini kita pindahkan dulu ini 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 kesalahan konfigurasi teman-teman seharusnya disini menggunakan IP 60.0 slash 24 seperti itu lalu ini kita klik apply kita klik ok ini juga sama sudah benar ini ini cuma ininya doang yang salah biar apa gampang analisanya ya teman-teman kita klik play ini juga sama clearu ini ini saja kita ganti 60.0 kita klik apply kita klik ok lalu disini untuk tamu access downloadnya juga salah ini kita arahkan pada makpaketnya disini kita arahkan paket download tamu 60.0 64 24 kita klik play lalu tamu access uploadnya juga sama disini kita arahkan ke tamu upload 60.0 slash 24 kita klik play kita klik ok oke kita coba ya teman-teman kita coba disini untuk ruang guru saya coba speed test lagi terus di hp saya juga saya akan speed test lagi oke disini saya sudah terhubung ke tamu access ya teman-teman disini kita cek ip yang saya dapatkan tadi 60.253 ini ya teman-teman 60.253 sesuai dengan konsep yang sudah kita konfigurasikan ya teman-teman puluhnya ini yaitu ringnya dari 60.2 sampai 60.254 langsung saja kita lihat perbedaannya ya teman-teman apakah priority-nya berjalan sesuai dengan yang kita konsep disini untuk ruang guru priority-nya itu 2 dan disini untuk tamu priority-nya 3 seharusnya yang lebih utama priority-nya yang kecil itu ruang guru ya teman-teman kita cek disini coba kita cek ini sama ini 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 sama upload ruang guru sama upload tamu oke kita kita coba speed test ya teman-teman saya menggunakan CBN juga kita coba speed test oke ini sudah ada CBN oke pertama-tama saya akan coba speed test di ruang tamunya dulu ya teman-teman apakah betul mendapatkan 10 MB download dan 10 MB upload kita coba oke kita perhatikan disini oke sesuai ya teman-teman 9 MB sekian 10 MB disini terlihat sampai merah 10 MB lalu uploadnya disini kita cek oke 10 MB ya teman-teman oke sekarang kita akan menguji apakah priority nya berjalan jadi kita kita coba speed test bareng-bareng ya teman-teman dari speed test laptop saya menggunakan ruang guru dan HP saya menggunakan tamu kita coba 1 2 3 oke kita lihat perbedaannya untuk priority 2 apakah lebih besar uploadnya downloadnya teman-teman ini downloadnya lebih besar 7,9 dan tamunya cuma 2 MB berarti sesuai dengan limit add yang didapatkan oleh tamu ya teman-teman sesuai untuk uploadnya juga kita cek oke sesuai ya teman-teman guru mendapatkan 7 dan tamu mendapatkan 2 sesuai dengan limit add yang didapatkan oke berjalan ya teman-teman oke kemudian kita akan coba menggunakan stop access download stop access disini menggunakan wifi ini ya teman-teman kita coba pilih connect nanti akan saya sandingkan dengan ruang guru ruang guru download jadi yang ini kita coba yang ini sama yang ini sama yang ini sama ini sama ini ini sama ini oke kita tes lagi ya teman-teman kita coba sebelumnya saya akan disconnect terlebih dahulu lokal area connection saya ini supaya betul-betul accessnya berawal dari bersumber dari stop access saya disable terlebih dahulu ini saya disable oke kita tunggu lockout kita coba refresh oke langsung saja ini kita remote menggunakan IP gateway nya ya teman-teman bebas bisa menggunakan 192.16 668.40.1 kita pilih connect oke kita akan mencoba access tab tamu access stop upload dan tamu access upload ini ya teman-teman langsung saja disini kita coba speed test lagi sebelumnya saya akan coba speed test cuma stop only dulu ya teman-teman kita lihat apakah konfigurasinya sesuai dengan yang kita konfigurasikan oke disini terlihat 8 MB sudah sampai merah ya teman-teman 9,4 sudah sesuai ya teman-teman 10 MB ini terlihat oke kita kita tunggu upload nya upload nya sudah sesuai ya teman-teman 10 MB oke oke sekarang kita coba speed test lagi berbarengan laptop dengan staff ya teman-teman staff ini menggunakan laptop tamu menggunakan HP saya kita mulai 1,2,3 kita coba apakah priority nya betul-betul berjalan oke disini terlihat untuk staff betul berjalan mendapatkan 7 MB dan tamu mendapatkan 2 MB ya teman-teman betul-betul berjalan sesuai dengan priority yang kita konfigurasikan untuk upload nya juga sama disini terlihat di handphone saya cuma mendapatkan 2 MB dan di laptop nya mendapatkan 7 MB sesuai dengan konsep kita ya teman-teman sumpamanya ini kita kita balik sumpamanya ya teman-teman untuk akses download staff nya priority nya kita buat 4 sumpamanya 4 staff upload nya juga sama kita buat 4 apakah apakah nanti akses tamu lebih besar lebih prioritas atau tidak sesuai dengan priority nya kita coba ulangi lagi sekali lagi 1,2,3 kita lihat untuk tamu dan ruang staff oke kita lihat oke di handphone saya terlihat bisa dapat 8 MB ya teman-teman betul-betul berjalan sesuai dengan priority yang kita terapkan oke 7 MB dan 2 MB separuhnya ya teman-teman dan sisanya ya teman-teman untuk upload nya juga sama disini terlihat priority nya berjalan oke teman-teman sekalian semuanya demikian bagaimana cara mengkonfigurasikan setting Q3 menggunakan metode HTB pada kesempatan kali ini semoga dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian semuanya apabila teman-teman ada pertanyaan silakan teman-teman berkomentar di kolom komentar ya teman-teman demikian semoga dapat bermanfaat sekali lagi saya mohon dukungannya untuk teman-teman melakukan like share maupun subscribe semoga teman-teman yang sudah melakukan share komen maupun subscribe dibalas oleh Allah SWT atas kebaikannya demikian bila hitaufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video ya teman-teman selamat menikmati